Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara mudah Mendownload kartu virtual ASN Oke tidak panjang lebar Marilah kita menuju ke TKP Baiklah mari kita mulai tutorial kita Tentang bagaimana cara mendownload kartu ASN virtual Buka browser Anda bisa pakai Google Chrome Mozilla atau yang lain Kemudian dibilang alamat ketik mysapk Perhatikan seperti ini mysapk Setelah itu kita klik tombol enter Nah kemudian disini ada alamat mysapk.bkn.go.id Klik saja Maka kita diminta login ya Ketik nip kita Kemudian password kita Kemudian klik login Nah setelah kita berhasil login Kemudian klik kartu virtual Nah kemudian klik update foto Yang sebelah kanan ya Klik update foto Nah perhatikan Foto yang harus diunggah adalah Ada disini ketentuannya Gunakan foto potret dengan background transparan Dan pose badan sedikit Contoh ke depan bagian kanan Kemudian pastikan pencahayaan Dan kualitas foto yang baik Gambar tidak blur Gunakan resolusi 450 x 575 Kemudian gunakan format png Dengan ukuran file maksimum 2MB Ini yang paling penting ini Ini arus png Dan background transparan Oke sekarang bagaimana kita Caranya membuat Resolusi foto Atau gambar 450 x 575 Pixel dan nanti sekaligus Membuat dalam bentuk gambar Yang background yang transparan Bentuk png File maksimum 2MB Nah untuk itu kita akan Men setting sebuah foto Yang ukurannya nanti kita buat 450 x 575 pixel Kemudian nanti dalam bentuk png Dan ukuran 2MB Nah saya sudah punya Foto profile Ya seperti ini Nah ini ukurannya Belum pas Belum 450 x 575 Nanti ini kita ubah Foto ini menjadi 450 x 575 pixel Dan nanti sekaligus Kita hilangkan backgroundnya Oke sekarang caranya Kita buka browser Klik pixel R.com Perhatikan ini Pixel R.com Enter Kemudian klik buka gambar Cari foto profile yang akan diunggah Kemudian klik potong Dan putar Ketik ini ukuran yang diminta Yaitu 450 Tingginya 575 Nah ini kita paskan ya Nah biar pas Tengah-tengah Oke setelah itu Klik Simpan Nah kemudian Klik PNG Ini ada Ada JPG Sama PNG Klik PNG Kemudian Simpan Sebagai Nah misalkan ini Saya simpan dengan nama Profile ASN Kemudian saya klik Simpan Oke setelah itu Foto ini masih belum hilang Backgroundnya Maka saya akan hilangkan Backgroundnya Maka kita masuk ke Alamat Remove BG Nah perhatikan ya Remove BG Kemudian Enter Kemudian upload image Nah cari tadi Yang sudah saya Kasih nama Profile ASN Upload Upload Kita tunggu Akan terupload Dengan sempurna Sampai nanti Backgroundnya Akan hilang Otomatis Nah Ini sudah hilang Backgroundnya Tinggal kita Download Upload Berarti kan ini Nama Filenya Profile ASN Remove BG PNG Nanti ini Yang akan kita Masukkan Ke Foto Profile ASN Kita Oke Sekarang Klik Foto Ingat Namanya Profile ASN Nah Profile Oh didownload Jadi Download Menu Unduhan Nah ini Profile ASN Remove BG Klik saja Ini Nah Sudah Terpasang Fotonya Setelah itu Kita klik Gunakan Foto Ini Klik Ya Nah Oke Sudah Berhasil Perhatikan Masih Update Foto Kita Tunggu Sampai Update Foto Nah Ini Sudah Berhasil Ya Sekarang Ada Dua Model Kartu Apakah Model Portrait Atau Model Landscape Nah Kalau kita Klik Landscape Maka Akan Berubah Posisi Foto Yang Semula Berdiri Menjadi Tidur Atau Horizontal Nah Ini Kalau Dalam Bentuk Portrait Eh Dalam Bentuk Landscape Nah Sekarang Saya Maunya Dalam Bentuk Portrait Saja Klik Lagi Portrait Nah Setelah itu Tinggal Kita Download Klik Menu Download Yang Seperti Ini Klik Download Klik Izinkan Oke Kita Lihat Ini Kartu ASN Virtual PNG Oke Kita Dalam Kita Buka Tampilan Dalam Folder Nah Ini Ini Kartu ASN Virtual Virtual Portrait Bagian Belakang Dan Kartu ASN Virtual Bagian Depan Bagian Belakang Kita Lihat Seperti Apa Nah Ini Bagian Belakang Bagian Depannya Seperti Ini Nah Ini Sudah Jadi Kartu ASN Kita Yang Depan Dan Yang Belakang Model Portrait Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh